Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah teman-teman pada video kali ini adalah meneruskan yang kemarin komentarnya pengen review vario 125 terbaru 2024 nah ini contoh yang warna merah kalau yang sebelumnya yaitu warna hitam jadi sekali lagi untuk vario 125 itu terdiri dari dua tipe yaitu tipe CBS yang kedua adalah tipe CBS ISS yang di depan saya adalah tipe CBS ISS kita lihat dulu kalau CBS dan CBS ISS kalau CBS yaitu cara mudah bacanya yaitu combi brake system yaitu ketika rem kiri ditekan ya maka rem belakang rem 70% depan 30% itu namanya CBS nah kalau yang ini adalah CBS CBS ISS nah ISS ini adalah singkatan dari edeling stop system yaitu cara kerjanya itu ketika mesin panas ataupun yang sering digunakan ketika lampu merah ya lampu merah berhenti mesin mati sendiri dan digas jalan ini posisinya kalau seperti ini ya tombolnya tapi bisa juga di offkan bisa di on off itu namanya ISS jadi sekali lagi yang CBS ini contohnya yang kemarin ini yang warna merah hitam nah ini yang CBS terus nah disini gak ada tombol ISS nah disini gak ada ya beda ya terus yang kedua adalah kunci tadi ini kuncinya keris kunci keris atau manual ya yang CBS yang ini ya kalau yang ISS ini adalah kuncinya kelas ini seluruh Indonesia sama ya nih pakai remote ya itu bedanya CBS ISS pakai remote CBS itu pakainya kunci biasa nah itu perhatiannya di depan saya ini adalah yang CBS ISS yang pakai remote ini harganya tembus Rp26.180.000 per Juli 2024 ya ini dilihat dari jarak jauh nah kita lihat dari jarak jauh emang kalau menurut saya ini ganteng kalau dari jarak jauh nih ini kalau saya lihat dari jarak jauh teringat dari vario 150 ya ini vario 150 yang warna merah karena ini termasuk warna yang baru ya pengganti dari warna putih sekali lagi pengganti warna putih itu warna merah ini nah untuk mesin ini 125 cc PGMRI ISP ya belum ISP belum plus kalau vario 160 kan udah plus disini tidak ada kickstarter nya nah kita lihat dari depan dulu ya nah seperti ini ketika tampilan dari depan nih ini belum sepion belum tak dipasang ya kalau mau dikirim baru dipasang nah desainnya seperti ini nah warna merah doff disini ya hitam doff halus ya dan untuk gasinya seperti ini ada tulisan idling stop ya tempat dudukan platnya lampunya LED rating LED DRL juga LED jarak jauh jarak pendek juga sudah full LED depan belakang itu sudah full LED nah ini sepionnya harga 26 juta harga 26 juta buka joknya disini nih nah kita buka ya untuk harga 26.180 itu dapat double sepion sepion yang nyala yang ini dan sepion biasa dan tentunya ada jaket, helm, tempat plat terus cover remote juga ada ini nah buku service ya dan untuk kapasitasnya ini 18 liter dan kapasitas tanki bahan bakarnya ini 5,5 liter kompresinya ini 11 banding 1 nah seperti ini ketika dilihat dalemannya nah seperti ini ya oke lanjut kita ke bagian strip belakang dulu ya tapi depan sudah lampunya sudah LED dengan lampu center pisah sparkpurnya lurus ya dengan banyak ada yang ngomong bengkok tapi sebenarnya kalau bengkok itu biasanya terjadi rata-rata ketika diturunkan dari truk ya jadi bisa gak dibetulin bisa jadi gampang dibetulinnya cuman ya kalau yang gak bisa keahas lah paling 5 menit juga jadi ini ada sayap-sayapnya ini LED semua ya lampu mata kucing dan juga lampu penerangan plat ini sudah LED semua nah untuk desainnya seperti ini oh kaki-kaki dulu ya sambil lihat ini di lihat-lihat dulu nah ini untuk kaki-kakinya ukurannya 90 per 80 pelaknya 14 inci pengareman cakram suspensinya teleskopik kalibernya merek tokico 1 piston band dubles pelaknya cet warna coklat ya nah kalau yang cbc itu pelaknya isinya warnanya hitam beda ini merek band ada yang federal ada yang irc kalau ini apa ini ribon ya melakanya ribon nah seperti ini jadi sama persis ya kalau desainnya seperti ini merahnya merah doff dan ada stiker hondanya nah seperti ini standar samping ketika standar samping ke bawah maka mesin akan otomatis mati untuk mengurangi resiko kecelakaan ini gak ada kick starter starter manualnya ya semua motor vario 325 mustibnya pakai ban nah disini bodi kasar nah disininya bodi halus bodi halus bodi halus cuma ada tulisan vario emblem timbul warna emas ini behelnya banyak besi nah disini cat halus bodi halus ya warnanya hitam doff nah untuk pakai-akai belakang ukurannya nih 100 per 80 pelaknya 14 inci pengeremannya tromol suspensinya single shock ini cover filter udaranya suspensinya single shock pengeremannya tromol ya nah tampilan samping kiri dengan samping kanan ini sama persis nah seperti ini ya jadi polosan jadi kalau dimodif enak dari karena ini polosan ya terus mesinnya peningin cairan atau pakai radiator busetnya pakainya ban cover kenal potnya bentuknya seperti ini runcing-runcing kesukaan orang Indonesia enkepnya mengikuti desainnya cakep aku keren banyak plat kekak hugernya ini ada dua disini ada disini juga ada untuk melindungi bagian mesin nah di tempat akinya disini nah ini budi kasar disini sama sini disini budi kasar ini budi halus di bagian disini nah ini tempat barang bawaan ya kuncinya tentunya keles nah untuk disini ada tempat pengecasan apa ya USB langsung colok oh ya untuk keles itu semuanya ada dua ya kuncinya kalau satu minta lagi barcode ada dua emergensi juga ada dua nah lanjut di bagian atas ini untuk kopiknya disini speedometer masih sama yang dulu ya ada berbagai informasi seperti rating keles jarak-jarak pendek engine suhu terus aki ya indikator ISS dan juga indikator banyak banget nih trip A trip B average ya disini 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 ada di video sebelumnya nih modelnya seperti ini tombol-tombolnya addling stop system hand gripnya modelnya seperti ram kanan depan satra elektrik terus lakson acara-acara pendek lakson ini keren nih kalau menurut saya bodinya nah seperti ini jalunya seperti ini ini besi ya minyak karet nah dan juga disini untuk ada pertahan rangkanya apa rangkanya disini adalah underbone jadi dapat garansi rangka lima tahun garansi mesin tiga tahun kelistrikan satu tahun serbis tiga kali garansi garansi olehnya satu kali teman-teman yang pengen ya vario 125 ini yang ready saya rekomendasikan 6 dileras super honda super honda ketanggungan super honda selawi super honda semarang wahana senyar terang super honda berbes dan bumiayu nomernya ada di deskripsi ini pcik juga ready ya jadi silahkan tanya-tanya dulu nomernya ada di deskripsi yang area jawa tengah ya ada saya sendiri untuk berbes ya ketanggungan ini ada adivi juga ready ini adivi warna putih merah terus silver ya terus pecaik ini abs abs ini juga ready tapi ini hari ini ya untuk vario 160 seperti ini kemarin kalau tidak salah ada yang nanyakan vario 160 banyak yang ready silahkan teman-teman langsung cek di deskripsi nomernya untuk area jadi harus sesuai area untuk yang beli ini bit yang baru juga ada ya sudah mulai banyak ini juga area warna hijau oke itu aja informasinya teman-teman untuk vario 125 terbaru 2024 warna merah tipe cps ada tiga warna yang tipe cps ada dua warna yang ini ada dua warna yang ini warnanya merah merah hitam dan juga biru oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati